Polres Sarulangun Senin Pagi merazia lokasi pengeboran minyak ilegal di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandi Angin. Polisi menemukan 8 ton minyak yang berada di dalam tangki dan drum. Sayangnya, razia didugo bocor sebab polisi tidak berhasil menemukan pelaku. Razia ilegal drilling dipimpin langsung ke Polres Sarulangun AKBP Deni Herianto. Perjalanan ditempuh selama 5 jam dari Polres menuju lokasi pengeboran minyak ilegal di Desa Jati Baru, Kecamatan Mandi Angin. Didugo lokasi ilegal drilling ICO berada di lahan konsesi milik PT. AAS. Setibunya di lokasi, polisi langsung menyesiri sejumlah sumur minyak ilegal. Polisi menemukan beberapa pondok dan sejumlah alat ilegal drilling. Seperti motor dan mesin penyedot minyak beserta pipa. Polisi juga menemukan minyak mentah hasil pengeboran di dalam 9 drum besar dan sekok tangki. Didugo minyak ICO berjumlah lebih dari 8 ton. Dari temuan polisi membocokkan tangki dan drum untuk membuang minyak hasil ilegal drilling. Sedangkan alat pengeboran dan pondok langsung dibakar. Sayangnya, dalam razia ICO, polisi tidak berhasil menangkap sekok pun pelaku ilegal drilling. Didugo razia yang dipimpin kapolres Sarolangun ICO telah bocor. 5 jam ya kita ada di lapangan, khususnya di desa Jatibaru. Jamatan Mandiangin, kelihatan meter 51. Jadi kita temukan beberapa drum, kemudian kita menemukan juga tangki, kemudian kita melakukan penertiban pada pondok-pondoan yang dibakar oleh para pelaku ilegal drilling. Namun memang di lapangan tidak kita temukan pada jam pelaku. Jelas tindakan ini, insya Allah, kita akan berpindah-pindah tempatnya. Kalau memang ada informasi tempat lain, ada pelaku ilegal drilling, maka kita akan melaksanakan kelihatan yang sama, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga di tempat di hari-hari berikutnya kita bisa menemukan para pelakunya, seperti yang ada di desa lubuk. Apalagi jamatan bawah, kita menemukan di dorong. Selamat Riyadi, Jack TV Ngabar. Terima kasih telah menonton!